Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Parokitomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Kerendahan hati membuahkan ketenangan. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dan suatu kali ada seorang Bapak yang datang kepada saya untuk curhat, untuk menumpahkan kegelisahannya kepada saya. Bapak ini berkata kepada saya, Romo, mengapa setelah saya dibaptis menjadi orang Katolik, kok hidup saya sepertinya tidak ada perubahan. Kalau dulu sebelum menjadi orang Katolik, ya, hampir setiap hari saya menemukan persoalan, bahkan tidak jarang menemukan penderitaan di dalam hidup saya. Mengapa setelah menjadi orang Katolik, setelah dibaptis menjadi orang Katolik, tetap saja hidup saya tidak berubah. Setiap hari saya harus menemukan permasalahan, persoalan di dalam hidup saya dan juga tidak jarang, tidak jarang harus menghadapi penderitaan yang seringkali juga sangat rumit di dalam hidup saya. Lalu apa gunanya, Romo? Saya menjadi orang Katolik kalau hidup saya ternyata tidak berubah. Saya mengira setelah saya menjadi pengikut Kristus, maka hidup saya ini menjadi semakin mudah, bebas dari segala persoalan, dan saya mengalami semua hal yang menyenangkan. Tidak bisa lagi menderita, ternyata sama saja. Lalu untuk apa Romo saya menjadi orang Katolik? Maka saya pun berkata kepada Bapak ini, Bapak, lihatlah salib yang ada di gereja itu. Kita lihat betapa Tuhan Yesus, guru kita, pribadi yang kita sembah, pribadi yang menjadi pemimpin kita, dia yang adalah pemimpin kita, baik di surga maupun di bumi, dia mau menderita. Tuhan Yesus mau mengalami penderitaan yang begitu hebat, yang bahkan mungkin penderitaan Bapak itu tidak bisa mengalahkan beratnya penderitaan Tuhan Yesus. Dicambuk, diludahi, ditendang, ditelanjangi, bahkan dipaku di kayu salib. Menurut saya penderitaan Bapak belum bisa melebihi penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah pemimpin kita, Tuhan Yesus yang adalah Raja kita, mau menderita sedemikian hebat. Lalu mengapa Bapak selalu mengeluh dengan penderitaan yang tidak seberapa? Menurut saya Bapak ini adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati, yang mau melebihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus saja mau menderita, bahkan penderitaan yang begitu luar biasa beratnya, begitu luar biasa hebatnya, tetapi Bapak tidak mau. Padahal Bapak ini siapa? Bapak ini kan hamba dan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Masa Bapak mau melebihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menderita, lalu Bapak tidak mau menderita. Saya kira ini adalah sebuah kesombongan. Dan kemudian Bapak itu pun pergi meninggalkan saya. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa dalam hidup kita, kita seringkali harus menemui atau menjumpai persoalan dan bahkan juga penderitaan. Tentu dari kacamata iman Kristiani, penderitaan bukanlah sesuatu hal yang sia-sia. Jadi penderitaan juga persoalan, pergumulan hidup, problematika kehidupan, bukanlah sebuah hal yang sia-sia atau sebuah hal yang negatif. Karena iman kita mengajarkan bahwa justru melalui penderitaan, melalui persoalan hidup, Tuhan sebenarnya diam-diam mau melatih kita, mau mengajar kita supaya kita memiliki hidup rohani yang semakin dewasa, yang semakin matang. Dan apabila hidup rohani kita sudah matang dan dewasa, maka kita pasti akan mengalami kesempurnaan hidup rohani dan hidup kita akan menjadi tenang, menjadi damai, sekalipun persoalan dan penderitaan itu tidak akan pernah berhenti. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Eka Risti hari ini, kita tahu, ternyata Tuhan Yesus memang mengendaki kita supaya memikul kuk yang ia pasang. Dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah, memang tidak pernah mengendaki supaya kita ini hidup bebas dari segala permasalahan, hidup bebas dari segala problematika, tidak. Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa kita harus memikul kuk dalam hidup kita sehari-hari, kuk penderitaan. Kuk itu atau dengan istilah yang lain, gandar adalah alat yang dipasang di tengkuk atau di leher lembu atau sapi yang dimanfaatkan untuk menarik pedati atau gerobak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan kuk itu seperti apa ya. Jadi kuk atau gandar itu adalah alat yang dipasang di leher atau di tengkuk lembu atau sapi atau kadang-kadang juga kuda yang bertugas menarik kereta atau pedati. Dan tentu yang namanya kuk ini sangat merepotkan dan berat. Tapi Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengatakan bahwa kita harus memikul kuk yang ia pasang. Dan menarik dalam Injil hari ini Tuhan Yesus juga mengajarkan, juga memberikan resep kepada kita bagaimana caranya supaya kuk ini, beban kehidupan ini bisa terasa ringan untuk kita tanggung. Dan resepnya ada dua, yaitu sikap lemah lembut dan rendah hati. Di dalam Injil pada hari ini Tuhan Yesus bersabda, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapatkan ketenangan. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, resep atau cara bagaimana bisa membuat beban hidup itu terasa ringan adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan sungguh bersyukur sebagai orang Katolik kita memiliki teladan yang luar biasa bagaimana kita menyikapi problematika kehidupan dan juga penderitaan di dalam kehidupan. Teladan itu yang teladan yang paling unggul yang kita miliki sebagai umat Katolik tidak lain adalah Bunda Maria. Bunda Maria senantiasa bersikap seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38 Bunda Maria berseru kepada Tuhan Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah sikap Maria di hadapan Tuhan yang membuat ia mampu untuk menanggung segala penderitaan segala persoalan hidup dengan tenang dan mampu memikulnya dengan perasaan damai dan juga beban kehidupan itu terasa ringan yaitu sikap kerendahan hati. Ibu Bapak Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan marilah kita teladani sikap Bunda Maria ini kita semua adalah tidak lebih dari hamba-hamba Tuhan Belaka sedangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita jikalau Sang Tuhan mau menanggung penderitaan yang begitu hebat mau menghadapi segala beban hidup dan persoalan hidup masakan kita yang hambanya tidak mau menyentuhnya sama sekali. Marilah kita bersikap rendah hati mari kita tempatkan diri kita di tempat yang benar bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan jikalau Tuhan kita jikalau Tuhan kita jikalau pemimpin kita jikalau guru kita mau menanggung beban dalam kehidupan ini maka sudah selayaknya kita pun juga bersedia apalagi kita tahu menurut iman kita justru seringkali Tuhan itu mengajar dan melatih hidup rohani kita justru melalui peristiwa-peristiwa yang pahit peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan melalui penderitaan melalui pergumulan hidup dan jarang sekali Tuhan itu mendidik kita melalui peristiwa-peristiwa yang menyenangkan yang apa namanya jauh dari persoalan tidak seringkali malah melalui penderitaan semoga dengan sikap kelemah lembutan dan kerendahan hati kita mampu menghadapi semua persoalan hidup semua penderitaan semua pergumulan dalam hidup kita dengan tenang dengan damai dan kita pun boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita Tuhan memberkati selamat menikmati